MAS perempuan berusia 50 tahun yang diduga berprofesi sebagai mucikari disi di sebuah warung remang-remang di Jalan Raya Cikande Rangkas Bitung, Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. MAS ditangkap karena diduga telah mempekerjakan seorang perempuan berinisial MR berusia 31 tahun, warga Kecamatan Kopo sebagai pekerja seks komersial kepada sejumlah laki-laki hidung belang. Polisi menjelaskan pelaku diamankan setelah adanya informasi dari masyarakat yang resah lantaran warung milik tersangka dijadikan tempat bisnis prostitusi. Dari informasi tersebut kemudian polisi melakukan penggerbekan dan mengamankan MAS, pemilik warung yang diduga sebagai mucikari. Polisi juga mengamankan seorang wanita penjaja seks di lokasi warung remang-remang tersebut. Menurut polisi, MAS menjual wanita ke hidung belang berkisar 300 ribu rupiah. Dari uang tersebut, MAS mendapatkan 100 ribu rupiah untuk setiap tamu yang datang. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, mucikari tersebut diamankan saat reskrim pol reserang. Pada hari Kamis tanggal 28 Desember tahun 2003 kemarin, kami untuk PPA melakukan patroli, di mana patroli tersebut kami menemukan adanya suatu penjanganan di suatu warung. Kami melakukan pengecekan, konten tersebut ternyata benar. Akibat perbuatannya, MAS dijerat pasal 296 dan atau pasal 506 KUH pidana tentang seks komersial dengan ancaman hukuman maksimal 16 bulan penjara.